Putri Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gusti Kanjeng Ratu Bendoro, viral di media sosial setelah video dirinya naik becak beredar. Direkom oleh seorang warga naik GKR Bendoro, tampak dengan santai menenteng sebuah bingkisan dan berjalan mengusah becak yang terparkir di pinggir jalan. Meski aksi GKR Bendoro viral di media sosial, tukang becak yang mengantarkan GKR Bendoro rupanya tak tahu bahwa yang ia antarkan adalah Putri Kraton Yogyakarta. Video Gusti Kanjeng Ratu GKR Bendoro naik becak di kawasan Malioboro, Yogyakarta viral dan beredar di media sosial. Dikutip dari Tribun News Bogor, tukang becak yang mengantarkannya adalah Sumidi yang rupanya tak tahu bahwa sosok yang diantarkan adalah Putri Kraton. Saat ditanya, Sumidi mengaku bahwa kejadian yang dialaminya terjadi selasa 3 September 2019 lalu. Diakui oleh Sumidi, ia awalnya berjalan dari arah utara kemudian mendatangi GKR Bendoro lantaran memberi tanda akan memesan becak. Sumidi menjelaskan saat itu GKR Bendoro memesan becak menuju ke kecamatan Kraton. Namun selama perjalanan, GKR sama sekali tak menjelaskan apapun soal identitasnya. Hal itu juga yang membuat Sumidi tak bertanya apapun hingga sampai di tempat tujuan. Setelah sampai, Sumidi mengaku bahwa ia diberikan uang Rp30.000 sebagai biaya becaknya. GKR Bendoro juga diketahui langsung membayar dan tak menawar harga yang ditetapkan oleh Sumidi. Pas lagi Pas lagi Jangan lupa subscribe ya